hai semuanya assalamualaikum welcome back to my youtube channel apa kabar teman-teman semoga senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dimanapun berada ya kalau ada yang tanya kabarku kabarku hari ini kurang baik-baik saja meskipun begitu langit sangat cerah memang hari ini tidak ada kesempatan untuk kurebahan sudah pasti ya tetapi aku akan memiliki kesempatan me time tanpa gangguan bocil-bocilku karena suamiku sudah mempersiapkan waktu luang eksklusif untuk diriku ini cuci piring dan beres-beres me time yang sebenarnya ya buat bu ibu itu ya bisa beres-beres tanpa mendengar tangisan anak-anak itu wis alhamdulillah banget pokoknya hari minggu aku gak kemana-mana mau beresin kamar ini udah kayak acara bedah rumah semuanya dikeluarin wis pokoknya aib-aib yang aku sembunyikan ini tak keluarkan itu di dapur berserakan berantakan ya memang gudang di rumah itu penting ya teman-teman jadi kita gak bingung nyimpen barang-barang yang tidak terpakai atau jarang terpakai gitu tapi karena ini memang di rumah ini gak ada gudangnya ya wis tak siasati pakai siasatku yang selalu jitu menurutku tapi sebelum melakukan pekerjaan yang sangat menyenangkan ini aku harus masak dulu karena sudah food prep alhamdulillah masak lebih satu-satu ini masak apa aja yang ada di kulkas bikin tumisan sederhana ini brokoli sama kolnya sudah tak rendam pakai air garam ya terus tak cuci bersih baru di emplung-emplungkan tadi yang pertama tak cemplungkan itu buncis tak tambahin sedikit buncis karena aku pengen cuman pakai bumbu bawang merah bawang putih tok sama satu cabai besar dan cabai rawit yang gak aku potong karena ini si krucil ikut makan kalau mas fatan doyan kalau di esal nanti tish tish gitu gak mau makan ya terus tak tambahin bakso kanzler juga supaya mas fatan tertarik nah setelah itu aku juga mau goreng tahu ya tapi ini mau tak bumbuin dulu daripada nanti terlalu matang karena kalau sayur-sayuran itu gak boleh dimasak terlalu lama ya ini seasoningnya aku di akhir aja tak tambahin saus tiram kecap terus gula garam penyedap secukupnya tambah juga lada bubus terus diaduk-aduk karena ini gak pakai tomat jadi tadi tak tambahin saus tomat juga sambil nunggu sayurannya cukup matang ini aku mau memanaskan minyak dan tak goreng ini tahunya pakai bumbu ayam yang sudah aku lelehkan kemarin ada yang nanya bumbu ungkepannya buat apa disimpan sebenarnya saya sangat menyayangkan dengan begitu saja membuang bumbu yang gurih ini jadi tak simpen juga di freezer kalau mau pakai tinggal panaskan di panci terus tambah air sampai rasanya pas karena kalau langsung dipakai itu rasanya bisa asin seperti air laut kalau sudah dirasa pas tambahkan tepung terigu tepung beras sesuai tekstur yang diinginkan kemudian jadilah tepung celupan ini tak pakai buat celupin tahu ayam sampai tempura juga aku celupin kesini nah kebiasaan toh ini sambil goreng tahu tak tinggal ngumpulin cucian piring gelas kotor yang menyebar di seluruh dunia sampai tahuku ini terlalu brown atau terlalu macong ini langsung tak angkat karena jangan sampai menjadi tahu rasa charcoal langsung diangkat ini ayamnya tinggal dua jadi dimakan anakku sama suamiku aku tak makan tahu aku paling cinta sama sayurannya ya daripada yang lain-lain ini simple enak wes guri-guri nyoy pokok eh didukung cuaca yang sangat cerah sekali seperti hatiku ini Masya Allah amin nah selanjutnya ini aku mau beres-beres tapi karena tadi sudah terjedah begitu lama ada kesibukan yang tidak bisa dihindarkan atau dihindari oleh emak-emak ya itu tangisan bocil yang sangat cetar membahan kalau jari tonggokui suaranya deesal kalau nangis sih kayak sempritan ya lengking gitu jadi daripada kita merusak ketenteraman hari yang cerah ya wes tak mong dulu anakku tak umbar ini cucian piring seharian sampai gelas piring semua warna-warni di dapur ini keluar makannya seperti ini ya ampun Masya Allah ini rosakanku segini banyaknya lho bu pokok eh sebelum rumah ini dijajah oleh penjajah bersayap bermulut rompet alias lalat langsung saja dibereskan apalagi koloni sih kecewak saya sangat takut jadi ini langsung tak cuci tak bersihkan supaya segera bersih gitu ya ini di belakang saya ini sebenarnya ada tumpukan barang-barang dan baju gombal mukio bekas yang sangat buahnya kan anak tumbuh sangat cepat ya teman-teman jadi ini mau tak pisahkan baju-baju yang udah nggak muat dipake yang bolong-bolong roeng-roeng masih banyak banget yang bagus tapi tak simpen mau tak laundry tak simpen nanti buat anak saudara jadi yuk Alhamdulillah masih bagus-bagus kalau yang roeng-roeng ya tak buang ya temen-temen buat apa terus ini aku mau lanjutin cuci piring dulu cucian piringnya yuh bawahnya ini sampai gelas keluar semua ya di rumah ini cuci sampai bersih sampai wastafelnya bumpetan sampah nah setelah diambil langsung lewega ini langsung mak zerut gitu masuk ya temen-temen akhirnya tadinya sampai belambang gitu lah ini loh baskom yang menampung barang-barang ini nanti waktu ditiriskan karena peniris piring yang estetik ini tidak akan muat mengangkut semua cucian piring jadi yuk tak tambahin baskom legend punya mertuaku itu Masya Allah sangat membantu kehidupan ini karena sering sekali terjadi huru hara cucian piring yang sangat membara di dapurku jadi harus ekstra punya baskom singkawede buat nirisin piring ya temen-temen kalau masih punya anak-anak kecil itu Masya Allah kita harus diikhlaskan dan dipasrahkan kalau dapurnya porak-poranda karena anak itu kalau lagi rewel ada saatnya dia itu lagi sakit nggak mau lepas dari emaknya ini Mas Fatan juga batuk pilek wis batuk pilek seperti sahabat bunda-bunda akan datang setiap bulannya yuk kadang nggak setiap bulan datang ya tapi pasti aja ada batuk pilek drama itu selalu ada mungkin penjual obat batuk pilek itu wis kaya raya karena warga Indonesia itu sering banget babil ya jadi kalau ada temennya satu aja sing pilek wis bakalan menyebar sekelas bakalan banyak yang minta izin ini anakku juga udah izin kemarin nggak masuk karena yuk batuk pilek Alhamdulillah ini keterak hari Minggu jadi yuk libur bisa istirahat semoga besok sembuh bisa masuk sekolah tapi kalau belum sembuh buyo nggak tak suruh sekolah dulu wis libur dulu wele nggak apa-apa daripada tambah parah dulu itu pernah ya kita nggak menyadari kalau anak kita itu wis nggak enak badan terus tetap kita antar ke sekolah akhirnya sampai rumah muntah-muntah Alhamdulillahnya itu di sekolahan nggak muntah ya weh sekarang kalau anak wis lememet dikit eh semlemet batuk eh atau sudah lumayan anget badannya itu nggak tak suruh masuk sekolah nggak yang tak paksa kamu harus menuntut ilmu walaupun sakit badanmu masakno ya bunda-bunda wis mending takon istirahat di rumah aja leh sampai sembuh nanti kalau sakit malah parah wong idaman orang tua itu yuk nggak membutuhkan apapun dari anak yang penting anak sehat dan bahagia amin ya robbal alamin wis aku itu nggak maksa banget anak untuk menjadi nomor satu batuk keselek toyo menjadi nomor satu biarkan dia menjadi pribadinya dia yang bahagia Insyaallah nanti kalau sudah waktunya dia ingin menjadi seperti apa dia pasti akan berusaha ya bunda-bundi yang penting kita mendampingi Masyaallah nah ini tak bersihkan setelah mencuci piring ini yuk jeda lagi tadi desal menghampiri jadi aku harus ganti baju karena sudah keblok komo komo ini tak bersihkan juga tempat garam yang paling rawan berceceran karena suamiku itu kalau ngambil garam wes mesti kutah jadi harus sering dilap-lap ini disini jadi disini sedikit perintilan ya supaya nanti kalau beresin mudah kalau tak taruh di rak bawah itu nanti berceceran bersihnya susah karena harus ngelap rak-raknya itu kalau disini tinggal dilap ambalannya wes enak terus dari atas sudah bersih ini mau tak bersihkan bagian bawahnya seperti biasa lah ini tak gosok pakai sunlight karena sudah cukup berminyak dan lunyuk-lunyuk gitu ya kalau cuman disemprot nanti enggak jadi ini tak cuci dulu pakai sunlight baru nanti tak lap-lap ya teman-teman ini tuh sebenarnya setelah masak juga sudah tak bersihkan tapi hari ini karena tadi setelah masa anakku ruwempong rewel ya belum tak bersihkan ya wis enggak apa-apa sebenarnya ini udah waktunya belanja bulanan banyak stok dapur yang sudah kosong sudah habis sabun-sabun deterjen juga udah habis wis tanggalnya belanja bulanan tapi karena anakku sakit ya wis enggak jadi belanja bulanan ya bun ini aku belanja bulanannya minta tolong Pak Gojek aja wis aku tak dirumah sementing anakku sehat ini rumah mau tak bersihkan supaya dia enggak ada debu juga anakku nang sembuh bapile pokoknya kalau rumah berantakan anak sakit wis luluh lantah hatiku wis semuales aku mau ngapa-ngapain tapi aku harus tetap tegar melawan dunia ini yang membisikiku untuk tetap rebahan jadi yo langsung aja tak bu bersihkan ini rumah eh kalau sudah bersih semua mamahnya happy pikirannya terang anaknya juga ikut happy nggak rewel Insyaallah ya walaupun ini bersihnya yo sebentar mertok bis berantakan lagi wis Ben kita lap-elap ya dindingnya dicuci-cuci juga serbetnya supaya kotorannya hilang terus dipakai lagi buat ngelap no problem nah ini jadi kepikiran ini sering terjadi loh kejadian seperti ini kalau rumah lagi berantakan pasti ada aja tamu yang datang tiba-tiba akan tetapi saat rumah tersusun rapi sudah keluar aura estetikanya mengapa oh mengapa tidak ada yang hadir melihat keestetikannya sungguh menjadi misteri duniawi peristiwa yang tidak bisa dipecahkan dengan akal manusia apakah anda pernah mengalami bunda-bunda bes mboya walaupun begitu aku tetap semangat membereskan rumah ini biar malaikat yang memandang kebersihan rumah ini nah langsung aja di elap-elap semuanya sampai kinclong glowing tak gosok-gosok pen tidak ada bau-bau kalau teman-teman ada yang mengeluh dapurnya kok suka bau yang aneh-aneh ya berarti membersihkannya belum bener kalau sudah bener membersihkannya yo pasti bersih tidak mengeluarkan bau terus banyak yang tanya mbak dapurmu apa enggak ada cicak pernah ada cicak tak ke wodak sampai ke anak cicitnya pokoknya menjadi musuh terbesarku adalah cicak kecoa terus akhir-akhir ini juga ada semut ya di rumah mungkin karena anak aku itu sudah mulai menjadi anak-anak yang membuat remahan-remahan makanan jadi sebelum di esal makan jalan-jalan disini enggak ada semut ya teman-teman tapi semenjak di esal suka makan jajan terus dibawa keliling ke seluruh sudut rumah akhirnya muncullah bibit-bibit semut di rumah ini tapi langsung tak sopom prot ya tapi sebenarnya kalau ada semut itu jangan langsung disemprot kita ajak ngobrol dulu mud semut sak durungnya tak sopom prot nang mulia dewe mud kalau dalam islam itu biasanya makhluk hidup itu bisa diajak bicara ya teman-teman tapi kalau cicak dan kecoa saya tidak mau mengajak mereka berbicara karena saya sangat sebal kepada mereka yowes setelah itu setelah kalau diajak bicara biasanya semutnya juga enggak muncul lagi dulu aja ada juga disini semut yang gede-gede hitam-hitam itu tak ajak bicara dengan empat mata dan dengan kepala dingin akhirnya dia paham dan tidak hadir lagi disini ya tahu faktor opo oe itu semut-semut hitam besar itu sekarang Alhamdulillah sudah enggak muncul lagi apakah mereka sudah punah semoga mereka berbahagia di tempat yang lainnya halah ngomong opo mesti ke buah belasan ngomong sing ora-ora yowes orang popos yang penting dapurnya sudah bersih walaupun ini di belakang masih berantakan yowes ini tak lanjut besok lagi karena ini sudah malam dan aku sudah capek sekali besti doakan segera selesai ini acara beres-beres di rumah ini aku mau beres-beres baju-baju yang sudah enggak kepake dan barang-barang bayi Dede Esal yang sudah enggak kepake mau sisihkan dan disimpan ini barang belanjaannya juga sudah datang tapi weskowesel mau beresin yowes saya menyerah saya mau beristirahat dulu ya teman-teman terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa bantu like komen dan subscribe-nya terima kasih wassalamualaikum bye bye selamat menikmati